Sahabat Mr. Z, dimanapun Anda berada, nampak terlihat di depan kita sebuah pegunungan yang sangat indah dan juga sangat mempesona dengan pemandangan yang luar biasa, sangat mantap jos sekali dilihat oleh mata disinilah kita sekarang berada di lereng pegunungan penanggungan atau di lereng pegunungan pawitra yang mana disini banyak sekali menyimpan sejarah masa lalu, banyak sekali menyimpan warisan leluhur banyak pecah-pecahan gerabah keramik dan juga batu patah kuno yang masih utuh peninggalan leluhur yang luar biasa bagusnya peninggalan yang wajib kita lestarikan wajib kita jaga sebagai anak bangsa nampak juga sebuah sungai yang berpadas, sungai yang sangat indah dengan pemandangan pohon bambunya sungai yang penuh misteri, sungai yang dipakai sebagai aktivitas leluhur kita di zaman itu sampai sekarang masih sangat bagus dan masih alami sahabat mister Z dimanapun anda berada kali ini kita akan berusaha untuk menelusuri dan mencari jejak-jejak leluhur kita yang mana di sungai ini tentunya masih banyak peradaban-peradaban kuno yang masih tertinggal dan kita berusaha untuk mendapatkan itu dengan semangat, kesabaran, keuletan, ketekunan dan juga berbekal ilmu logika kita mencari jejak-jejak itu nampak di depan kita sebuah lorong bambu yang telah roboh kita akan mencoba masuk untuk menelusurinya dan juga kita tetap waspada kanan kiri atas bawah kita tetap waspada keselamatan nomor satu dan kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberi keselamatan dan kelancaran di dalam hunting kita hari ini semoga kita mendapatkan apa yang kita cari dan mendapatkan jawaban tentang itu semua yang ada di sungai ini dan tetap ikuti video penelusuran ini Halo sahabat mister J dimanapun anda berada kita sekarang lagi di sungai yang sangat luar biasa masih jarang orang kesini karena suasana yang sangat ekstrim dan sejujurnya pohon bambu dan disini ada tempat untuk mandi orang dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik kita akan membongkar ke sebelah cedingan kuno kelihatan batu batas wajah pahit ini ada motifnya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah lama kita membongkar pak mandi kuno tersebut maka inilah kewarisan leluhur kita yang telah kita ketemukan berupa uang kopok yaitu uang kerajaan di zaman dahulu yang berusia ribuan tahun yang sangat tua sekali dan juga sangat indah dan juga masih tersimpan di dalam sungai ini sungguh luar biasa dan sungguh sangat istimewa bisa menemukan benda ini juga terdapat pecah-pecahan keramik gerabah dan juga batu batas kuno sungguh indah nusantara tercinta ini sungguh indah warisan leluhur kita dan sungguh sangat mempesona ciptaan yang maha kuasa dengan berbagai pemandangan yang indah yang dapat kita lihat di gunung di sungai atau dimanapun demikian juga saya disini juga bisa melihat semua ini dan merasa bersyukur kita bisa menikmatinya selamat menikmati ya terima kasih